Berapa nilai kelulusan UBTX setelah diumumkan oleh HRD Korea? Oke, jadi semalam adalah hari pengumuman untuk hasil dari kelulusan ujian UBTX atau ujian G2G Korea untuk yang X Korea Kira-kira berapa? Daripada boloh-boloh penasaran, simak video ini sampai habis ya Yuk, cus! Oke, boloh-boloh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Artuno disini Buat yang baru gabung, salam kenal buat yang udah stay di channel ini Terima kasih banyak udah stay di sini Oke, di video kali ini aku mau membahas mengenai nilai kelulusan untuk UBTX yang mungkin udah boloh-boloh tunggu Karena dulu sempat juga saya membuat konten mengenai sebelum pendataran Sampai prediksi nilai kelulusan Dan ini akhirnya sah resmi diumumkan oleh HRD Korea Nilainya keluar dan sudah bisa dilihat lulus atau tidak Untuk teman-teman yang kemarin mengikuti ujian terus nunggu-nunggu Boleh cek di website HRD Korea EPS Topic.go.kr Ya itu, di klik aja pokoknya Nanti ada si exam result terus dimasukkan nomor paspor sama tanggal lahir Nanti pasti muncul Oke, nggak panjang lebar Jika saya prediksi kemarin nilai kelulusannya itu di angka sekitar 55 atau 110 Ini ternyata agak meleset yuk Nilainya ini agak tinggi, dikit tapi nggak begitu tinggi-tinggi banget Karena nilai kelulusannya cuma ada di angka 135 Saya juga sempat ngecek beberapa teman yang kemarin ikut UBTX Saya daftarkan tok terus mereka belajar mandiri Ini ternyata ada salah satu yang belum beruntung, nggak lulus Entah karena nggak belajar atau gimana, nggak tahu Dia dapat nilai 105 Tentunya yuk Otomatis gagal Terus ada satu lagi yang kemarin dapat 145 Yowes, aman Jadi insya Allah udah lulus Tinggal nanti kita nunggu pengumuman dari BP2MI Mengumumkan resmi di websitenya Nanti daftar nama yang lulus ya apa saja Terus untuk selanjutnya Bisa melakukan sending data Mengingat karena sebentar lagi ini ada hujan SLC yuk Tentunya Lek yang X kayak gini Nanti bakal direkomendasikan dari HRDK Ditawarkan ke perusahaan terakhir Jika perusahaan terakhir nanti bangkrut Atau nggak mau otomatis nanti Nunggu dapat SLC lagi Lek memang nggak mau Nggak mau pastikan ada alesannya tuh Karena nggak mau nentah Wah karyawanku ini Mungkin Produk malas Nunggu nanti Dapat SLC yang lain lagi Tapi ketika pabrik ya alesannya Karena emang udah bangkrut Dilihat sama HRDKO Bangkrut Nanti akan segera dapat SLC lagi Karena kemarin juga ada Dua Temen yang ikut OBTX di tahun lalu Itu yang pabrik ya bangkrut Justru dapat pabrik lebih cepat Bahkan ketika temen-temen yang lain itu Belum dapat SLC Ini yang pabrik ya pada bangkrut Udah dapat SLC duluan Udah terbang duluan Oke mungkin cukup sekian video kali ini Di video selanjutnya Mau membahas apa Temen-temen bisa Tulis di kolom komentar Atau DM di Instagram Atau mungkin Boleh ke TikTok yang baru Karena akun TikTokku baru temen-temen Yang kemarin kan dua hilang Aku punya baru lagi Ada di akun LPK Sama akun tetap Barbono AJC Bisa di cek di TikTok Oh iya Untuk Biasanya aku manggil Bolo-bolo Kemarin ada yang komplain Gak boleh manggil Bolo-bolo Makanya ini aku berusaha Untuk ngomong ke temen-temen Biar lebih formal gitu Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati